Halo, Assalamualaikum YouTube. Welcome back to my channel. Oke guys, kali ini gue bakalan bahas update paling terbaru dari game Dragonary. Yang kabarnya sebentar lagi tuh bakalan update Arena guys, atau PPV guys. Player versus Player. Nah, tapi di update selanjutnya ini, ada sebagian orang yang menganggap kabar ini adalah kabar baik. Dan juga ada sebagian orang yang menganggap kabar ini kabar buruk guys. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi, sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe. Dan juga aktifkan lonceng di HP kalian, kalau kalian suka dengan channel ini guys. Dan mari kita bahas di Tekashi Tutorial. Oke guys, di game Dragonary ini, update selanjutnya itu bakalan banyak yang dirubah. Nah, kebanyakan untuk yang dirubah itu adalah sistem di CYT-nya ini guys. Nah, jadi di sini banyak yang dirubah ya guys ya. Di sini gue bakalan jelasin satu persatu buat kalian. Dan juga di akhir nanti gue bakalan tunjukin ke kalian, bagaimana cara kita mendapatkan profit tiap harinya. Bagaimana kita withdraw penghasilannya. Dan juga bagaimana sih cara kita masukkan coin CYT ke in-game-nya gitu guys. Bisa kalian itu deposit, ataupun bisa dari penghasilan harian gitu ya. Oke, yang pertama adalah arena PPP battle guys. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau arena PPP itu, kita membutuhkan tim dengan rare dragon atau yang lebih tinggi. Kita harus memiliki minima 5 dragon di dalam tim kita gitu ya. Jadi kalau kalian ingin mengikuti PPP battle ini, itu kalian harus punya naga minimal rare dan juga minimal 5 dragon gitu guys. Atau 5 naga untuk dapat mengikuti PPP battle ini guys. Terus bagaimana kalau kita cuma punya 3 naga rare dan sisanya common atau uncommon. Apakah masih bisa mengikuti arena PPP ini? Dan tentunya tidak guys. Karena di PPP ini, itu harus 5 rare gitu ya. Oke, untuk selanjutnya ada gen. Nah, di sini dijelaskan juga guys. Nanti itu bakalan ada 3 tipe gen ya. Yang pertama ada simple, compound, dan juga superior guys. Nah, di sini ketika kalian membuat act tipe rare, atau melakukan fusion, dan naga hasilnya itu bisa berkemungkinan mendapatkan light gen gitu ya. Nah, untuk tipe gennya itu ada 3. Yang pertama simple gen, compound gen, dan juga superior gen guys. Dan setiap masing-masing gen ini, itu bisa menambah stat dari naga kalian guys. Untuk simple gen ini, ada strength gen, tuning gen, dan juga resistance gen ya. Dan masing-masing itu menambah 5% dari stat naga kalian. Lalu ada compound gen. Nah, jadi kemungkinan untuk mendapatkan gen compound ini, itu 0,1% ya. Untuk yang simple tadi, 0,5%. Dan juga untuk superior gen itu, 0,01%. Dan untuk compound gen, itu bakalan mendapatkan Tianlong gen, dan juga Puchanglong gen. Yang akan menambahkan strength 5%, untuk Puchanglong itu tuning 5%, dan juga akan mendapatkan tambahan resisten 5% guys. Nah, untuk superior gen, itu menambahkan strength 5%, tuning 5%, dan juga resisten 5%. Jadi untuk strength long gen ini, dia mendapatkan stat tambahan gitu ya, untuk semua stat guys. Nah, kalau yang tadi itu cuma beberapa aja ya, misalkan ini Puchanglong, dia tuning dan resisten, Tianlong, strength, dan resisten. Nah, kalau yang simple gen ini, cuma satu aja guys. Misalkan kalian itu mendapatkan gen tipe strength, berarti kalian akan mendapatkan tambahan strength 5%, gitu guys ya. Nah, selanjutnya untuk breeding dragon guys. Nah, untuk breeding juga disini, ada perubahan update gitu ya. Nah, di breeding ini, untuk waktunya tidak berubah, namun yang berubah itu adalah harga CYT yang harus dikeluarkan setiap breeding gitu guys. Jadi ada breed cone ya. Jadi misalkan si naga itu breed cone nya 0, atau belum sama sekali di breeding, itu harganya masih normal ya, 5 CYT. Untuk naga tipe common, dan uncommon juga sama, masih normal 100. Jadi untuk selanjutnya bertambah ya, bisa kalian lihat disini, semakin besar breed cone ya, maka akan semakin besar juga CYT yang harus kalian keluarkan gitu guys. Tentunya untuk di uncommon, itu sekarang nambah banyak ya, CYT yang harus dikeluarkan ya guys. Jadi untuk yang pertama itu masih harga dasar 100 CYT, dan untuk selanjutnya itu bakalan bertambah gitu ya. Nah, lalu untuk tipe rare, epic, dan legendary, itu tidak bisa di breeding ya, namun bisa di pushen guys. Tapi disini juga lagi-lagi dinaikkan untuk CYT nya ya. Untuk mendapatkan akun epic, dengan mempushen atau menggabungkan naga tipe rare, itu membutuhkan 5 dragon dan 1000 CYT guys ya. Kalau sebelumnya itu, kita membutuhkan 100 CYT ya, kalau nggak salah ya. Nah, untuk legendary itu membutuhkan 2000 CYT, dan mythical membutuhkan 5000 CYT guys. Lalu ada game item atau ember ya. Nah, kalau kalian ingin membuat ember, itu juga nanti biaya CYT nya itu bakalan dinaikkan juga guys. Bisa kalian lihat disini, untuk membuat ember uncommon, CYT yang dibutuhkan adalah 50. Yang seperti kalian tahu, sebelumnya itu hanya membutuhkan 5 CYT guys ya, sekarang jadi 50 gitu. Nah, untuk mendapatkan ember rare, itu membutuhkan 200 CYT. Lalu untuk mendapatkan epic, itu 400, legendary 1000, dan mythical itu 2000 CYT. Nah, lalu untuk energy juga sama, ini dinaikkan ya. Kalau sebelumnya itu, recharge energy itu pertama kali 5 CYT, namun sekarang 50 CYT ya. Dan akan terus bertambah setiap kalian menambah energy gitu guys. Jadi untuk yang pertama 50, yang kedua 150, sampai yang ke enam itu 12.150 CYT guys. Nah, jadi disini untuk kabar baiknya, semakin tinggi CYT yang harus dikeluarkan oleh para player, maka kemungkinan akan menaikkan harga coin CYT ini gitu guys. Sama seperti aksi infinity ya. Yang baru-baru ini, ada update yang mengenai penambahan cost SLP untuk memberiding gitu ya. Dan terbukti, itu menaikkan harga dari coin SLP ya. Nah, mungkin legendary ini juga mengikuti aksi infinity, supaya harga CYT-nya itu bakalan naik gitu guys. Dan untuk kabar buruknya, itu buat kalian yang pemain baru atau yang mau mulai masuk, kalau kalian ingin melakukan breeding, itu pastinya bakalan lumayan mahal gitu ya. Karena untuk mendapatkan naga tipe rare, tipe epic, dan tipe lainnya, itu kalian membutuhkan biaya yang lebih guys. Dibandingkan para player yang sudah main sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi itu guys ya untuk kabar baik dan kabar buruknya untuk update ke depannya gitu guys. Nah, lalu di white paper-nya juga sudah ada timnya guys. Mereka sudah menampilkan muka. Bisa kalian baca-baca disini ya untuk timnya. Oke guys, jadi selanjutnya gue bakalan jelasin ke kalian bagaimana cara kita profit harian di game Degenary ini gitu ya. Dan juga bagaimana cara kita narik atau withdraw hasil profit dari Degenary sampai ke wallet kita gitu ya. Dan juga bagaimana sih cara kita deposit CYT ke in-game Degenary-nya gitu ya. Oke guys, jadi disini karena masih banyak dari kalian yang bertanya bagaimana sih cara penghasilan dari Degenary ini gitu ya. Kenapa di in-game-nya itu CYT-nya masih 0 guys. Nah, jadi untuk mendapatkan CYT itu kita harus pergi ke cave dan lihat di Alchemy ini guys. Nah, di Alchemy ini itu ada Obsidian yang harus kita kumpulkan sampai 1000 gitu ya. Nah, setiap Obsidian yang kita kumpulkan itu sampai 1000, maka kita akan mendapatkan coin CYT-nya setiap hari jam 7 pagi WIB gitu ya. Jadi otomatis guys, nanti masuk ke web coinari tadi gitu ya, bukan masuk ke in-game-nya guys. Nah, lalu bagaimana sih cara mendapatkan Obsidian ini? Nah, untuk Obsidian itu kalian mendapatkannya di Mission dan juga di Ember guys. Nah, nanti disini bakalan dapat Obsidian ya. Untuk sekali menang itu kalian bisa mendapatkan 200 Obsidian. Nah, maka akan bertambah 200 Obsidian setiap sekali menang. Nah, maka kalian harus memenangkan Ember itu 5 kali gitu ya untuk mendapatkan profit harian gitu guys. Dan profit harian itu tergantung dari akun kalian ini guys. Jadi bukan dari jumlah naganya ya. Nah, meskipun jumlah nagarare kalian itu 3 dan common itu 3, tetap aja itu rare guys. Dan ataupun nagarare itu kalian misalkan ada 10 dan common-nya 3, itu tidak akan menambah penghasilan guys. Jadi penghasilannya itu tergantung dari rarity akunnya gitu ya. Nah, jadi setiap kalian mengumpulkan 1000 Obsidian tadi, Nah, nanti jam 7 pagi itu bakalan ngereset gitu ya. Nah, nanti jam 7 pagi itu Alchemy-nya itu bakalan ngereset guys. Jadi Obsidian-nya ke 0. Nah, nanti CYT-nya itu masuk ke sini ya. Nah, jadi ini adalah penghasilan terbaru dari masing-masing rarity akun guys. Untuk akun common sekarang 0,21 CYT. Untuk uncommon 2,4. Untuk rare 31,26. Epic 178,99 dan legendary itu 1408,45 CYT guys. Dan ini adalah penghasilan perharinya ya. Nah, coin ini itu masih belum bisa ditransaksikan guys. Jadi ini token yang belum dicetak gitu ya istilahnya ya. Nah, jadi nanti kalian ini harus transfer dulu ke my account. Nanti masuk ke sini gitu guys. Nah, untuk penarikan CYT ini itu bisa dilakukan setiap 5 hari guys. Nah, misalkan kalian itu narik sekarang ya tanggal 6. Nah, nanti kalian bisa narik lagi penghasilan kalian itu tanggal 11 gitu guys. Dan minimal penarikannya itu adalah 10 CYT guys. Nah, jadi disini gue bakalan tarik dulu ya si CYT-nya ini ke my account guys. Karena untuk coin ini masih belum bisa ditransaksikan gitu guys. Nah, caranya kita transfer aja ke my account. Nah, ini guys ya. Your withdrawal in progress dalam 30-60 menit itu bakalan masuk ke akun kalian gitu guys. Nah, jadi kalau kalian withdraw ini tidak langsung masuk ya. Kalian tunggu aja. Jadi, seberapa lamanya itu tergantung dari banyaknya orang yang withdraw juga gitu guys. Nah, sini udah menghilang guys. Kalau menghilang dan disini belum masuk, kalian jangan panik ya. Kalian tunggu aja sampai masuk guys. Karena pengalaman gue itu pasti masuk. Cuman emang agak lama ya. Biasanya 10 menit atau 5 menit pernah paling cepat guys. Nah, tapi paling lama juga pernah sampai setengah jam gitu ya. Dan bahkan ada teman-teman yang lain juga yang sampai 1 jam lebih gitu guys. Tergantung seberapa banyak transaksi di Dragonair ini gitu guys. Nah, jadi disini bisa kalian langsung withdraw atau tarik penghasilan ke wallet kalian. Ataupun kalian bisa langsung masukkan coin penghasilan kalian itu ke dalam in-game-nya gitu guys. Nah, jadi disini gue bakalan contohin bagaimana cara untuk menarik penghasilan ke wallet kalian ya. Yang pertama kalian klik ini guys. Kalau misalkan sudah masuk ya, CYT-nya ya. Karena disini penghasilan yang gue dapat bakalan gue masukin ke in-game-nya gitu guys. Jadi disini kalian tinggal klikkan aja ini withdraw ya. Kalian juga bisa deposit. Kalau kalian mau deposit disini ya. Nah, ini guys kalian bisa deposit dan hanya on list CYT, BNB, USDT, dan BUSD guys. Di jaringan BEP20 ya tentunya. Nah, kalau kalian ingin withdraw, kalian klik withdraw. Nah, jadi disini kalian masukkan adres metamask kalian atau adres wallet kalian. Seperti tersualet. Lalu kalian ketikan berapa yang ingin kalian tarik gitu ya. Nah, setelah itu kalian harus masukkan kode dari Google Authenticator guys. Nah, setelah itu kalian klik send. Lalu nanti bakalan masuk ke metamask gitu ya. Nah, setelah itu kalian tinggal swap aja si CYT-nya ini. Bisa di AppSwap dan juga bisa di PancakeSwap ya. Disini gue bakalan contohin di AppSwap ya. Karena di PancakeSwap itu mungkin kalian sudah terbiasa gitu ya. Kalian masuk ke Trade, lalu ke Exchange. Nah, nanti kalian swap gitu ya. Swap coin CYT guys. Nanti kalian masukkan CYT. Nah, nanti tinggal kalian masukkan. Maksimalkan aja ya CYT-nya. Nah, lalu kalian swap ke coin yang mau kalian swap gitu guys. Bisa BNB, USDT, atau BUSD ya. Terserah kalian lah. Nah, setelah berhasil swap. Nah, setelah berhasil swap. Nanti kalian tinggal kirim. Misalkan BNB kalian itu ke Tokocrypto, Indodax, atau Binance gitu ya. Nah, jadi gitu ya untuk cara narik penghasilan dari Dragonary guys. Oke, jadi disini sudah masuk ke MyWallet ya. Untuk penghasilan dari Dragonary selama 6 hari. Nah, disini gue bakalan masukkan coin dari hasil penghasilan ini ke in-game-nya guys. Karena gue mau buat ember rare dan juga mau breeding gitu ya. Nah, ini guys. Karena untuk saat ini membuat ember uncommon itu masih normal ya. 5 CYT guys. Nah, lalu untuk membuat ember epic. Itu masih 50 CYT guys. Nah, jadi disini kalian tinggal klik aja deposit guys. Nah, jadi disini masukkan CYT yang ingin kalian masukkan ke game. Lalu kalian masukkan kode Google Authenticator. Nah, lalu klik send ya. Nah, ini guys. Your token are on the way. Kalian tunggu lagi sampai si tokennya ini masuk ke dalam in-game-nya gitu guys. Nah, disini untuk coin CYT-nya sudah berkurang ya. Sisa 1 CYT lagi. Nah, untuk coin-nya sudah masuk ya. Nah, jadi untuk memasukkan coin ke in-game itu tidak butuh waktu yang lama gitu guys. Langsung masuk ya. Kalian cukup close aplikasi dulu. Lalu buka lagi. Maka coin CYT-nya itu bakalan langsung masuk gitu guys. Nah, disini gue mau pakai untuk membuat ember epic dulu ya. Karena mumpung masih murah guys. 50 CYT. Nah, di update selanjutnya nanti. Jadi untuk membuat ember epic ini. Itu membutuhkan 400 CYT guys. Harus nambah 350 lagi gitu ya. Nah, jadi buat kalian yang ingin membuat ember rare. Lalu ingin breeding. Itu dari sekarang guys. Sebelum update ya. Nah, disini kalian tinggal fuse aja. Yes. Nah, kita mendapatkan ember rare ya. Nah, lalu untuk mendapatkan ember epic. Itu kalian harus mempunyai 5 ember rare guys. Nah, jadi seperti itu ya untuk menarik penghasilan dari Dragonary ke wallet kalian ataupun memasukkan ke in-game-nya gitu guys. Dan untuk saat ini harga coinery-nya itu masih di harga Rp. 967. Nah, buat kalian yang mau breeding untuk saat ini. Itu kalian masih bisa menggunakan breeding simulator ini gitu guys. Karena sebelum update ini masih bisa dipakai ya. Nah, nanti setelah update itu. Simulator ini itu tidak bisa dipakai guys. Karena sudah berubah untuk harga yang dibutuhkan dalam breeding nanti gitu guys. Nah, jadi sekarang lah saatnya buat kalian yang ingin breeding guys. Nah, kalian tinggal cari aja video ini ya. Nah, nanti untuk link simulatornya dan juga link tutorialnya gue bakalan taruh di deskripsi guys. Oke guys, mungkin segitu dulu aja pembahasan dari update terbaru game Dragonary ini gitu ya. Dan juga cara tarik penghasilan kalian sampai ke wallet ataupun ke in-game-nya gitu ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan kalian bisa terbantu dengan video ini. Sebelumnya, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan juga aktifkan lonceng di HP kalian. Oke, gue pamit. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Dan see you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You love me, you love me.